Intro Halo sahabat semua para pecinta Sinetron Rindu Bukan Rindu Dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas Kembali sebuah ulasan Alur cerita Sinetron Rindu Bukan Rindu Yang tentunya semakin seru lagi Untuk kita lihat guys Dimana pada episode kali ini Kita pun semua bakal disuguhkan lagi nih Dengan adegan yang sangat bikin Menegangkan lagi Karena nampaknya pada saat itu Rindu alias kasih Yang sempat saja makan bareng bersama Pak Burhan Dimana disitu Rindu pun sempat mengungkapkan Ataupun ingin berkata Sejujurnya dengan perihal Yang selama ini ia alami Dan ia juga ingin segera Mengungkapkan siapakah jati Dirinya Karena saat itu Rindu pun merasa kasian Karena ia pun selama ini Telah membohongi Pak Burhan Beserta juga yang lainnya Dan nampaknya hal ini Membuat kita semua dibikin penasaran Karena pada episode tadi sore Dimana Rindu pun yang sempat ingin mengatakan Namun lain halnya Ada si Tangkurak Ninsi yang saat itu Sempat melihat kejadian tersebut Dan si Ninsi sendiri merasa tercengang Ketika Rindu sempat mengobrol Bersama Pak Burhan Pada saat itu guys Dan sepertinya Rindu pun disini agak ranggu Dan agak canggung Untuk mengatakan hal sejujurnya Kepada Pak Burhan Dimana Pak Burhan sendiri pun Sebenarnya sudah mengetahui Kalau selama ini Rindu bukanlah Rindu Bahkan disini Rindu adalah Sosok dari kasih Yang selama ini mungkin Pak Burhan Sebagai sosok ayah Yang tahu bagaimana lahir batin Ataupun ikatan batin mereka Sangatlah begitu tersentuh Yang pada akhirnya Pak Burhan pun Sempat tidak mengatakan Mengetahui semuanya Lantas apakah kali ini guys Dan di episode selanjutnya mungkin Rindu sendiri disini akan berkata Sejujurnya terhadap Pak Burhan Dan kemungkinan besar depan pun Akan sangat terkejut sekali Bila mana diketahui kalau Suci Adalah Rindu asli Yang selama ini depan cari Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel Langkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga Tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian Tak ketinggalan info-info menarik Dan terupdate di dalam sebuah sinetron Rindu bukan rindu Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru Dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Rindu bukan rindu Dan apanya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing Di rating yang paling teratas Seperti yang sudah kita ketahui Pada episode tadi seyang Ataupun tadi sore Dimana disini diceritakan Kalau rindu yang sempat saja Ingin mengatakan sejujurnya Terhadap dirinya Dan dimana nantinya Mungkin Pak Burhan pun akan segera Mengetahui siapakah sosok rindu Sebenarnya Namun saat itu memang Tante Nensi yang sempat curiga Karena ia pun selalu mendekam Kepada si rindu Agar supaya tidak membongkar Rahasianya tersebut Dan dimana nantinya Mungkin Rindu sendiri disini Akan berkata jujur Tentang siapakah Jati dirinya sebenarnya Disini Tante Nensi yang sempat Mengancam guys Di episode kemarin Dimana ia pun akan Sangat begitu Tulus Menyayangi dirinya Ataupun si Kasih ini Apabila Kasih pun disini Tidak membongkar Sebuah rahasia Besarnya tersebut Ketika pertukaran Wajah mereka Yang nampaknya Membuat Tante Nensi pun Sangatlah begitu Murka Terhadap Perlakuan Dari rindu Alias Kasih Dan dimana Errol juga guys Disini yang sempat Tidak merasa Nyaman lagi Kesaat Ia pun mengetahui Kalau Suci Bukanlah Suci Yang asli Dimana saat itu Errol pun belum Menyadari Kalau sebenarnya Suci adalah Rindu Yang memang kali ini Selama ini Rindu pun telah Berwajah dari Suci Namun nampaknya Suci sendiri disini Sudah mulai Merasa nyaman Karena kedekatannya Bersama Kiara Begitu juga Dengan Mas Errol Dimana pada saat itu Memang si Errol pun Ataupun si Rindu Disini sempat Ingin meminta Kepada Errol Untuk menikah lagi Karena memang Mungkin Rasanya Bagi Rindu Sendiri berat Untuk segera Bisa menjalankan Suatu pernikahannya Bersama Errol Disini juga Mungkin Si Nancy ini Yang sempat Mengancam Kepada si Rindu Karena Ia pun Sangatlah Begitu Murka Dan Kesal Terhadap Perlakuan Rindu Yang saat itu Mungkin Nancy pun Sempat Mendengar Sebuah Perkataan Yang mungkin Sangatlah Begitu Mencengangkan Bagi dirinya Dimana Ia pun Pada saat itu Tidak Sanggup Lagi Berkata-kata Sehingga Ia pun Sempat Mengancam Kepada si Kasih Agar Supaya Tidak Bisa Membongkar Rahasianya Tersebut Karena Ini adalah Menjadi Salah Satu Faktor Dan Rahasia Besar Bagi Si Nancy Dan Apabila Disini Pak Burhan Pun Mengetahui Kalau Kejahatan Semua Ini Adalah Dilakukan Dalang Dari Si Nancy Tentu Pak Burhan Sendiri Disini Tak Segan Untuk Segera Menceraikan Dari Si Nancy Ini Guys Karena Kita Semua Selalu Berharap Apabila Si Tangkurak Nancy Ini Agar Supaya Bisa Mendapatkan Sebuah Karmanya Atas Perlakuannya Sendiri Dan Tak Hanya Itu Juga Guys Mungkin Kebesaran Si Errol Dan Depan Pun Disini Akan Sangat Begitu Bersatu Untuk Supaya Bisa Menjebloskan Si Tante Nancy Ini Kedalam Sebuah Penjara Karena Mungkin Akibat Ulah Si Nancy Disini Mungkin Suci Pun Sekarang Sudah Mulai Tertekan Dengan Keadaan Dan Kondisinya Saat Itu Yang Memang Ia pun Serba Bingung Dimana Ia pun Harus Kembali Menjadi Rindu Tentu Akan Sangat Sulit Dan Ia pun Menjalani Sosok Suci Mungkin Errol Pun Disini Tidak Akan Membiarkan Dirinya Akan Menjadi Sosok Suci Sebenarnya Di Sisi Lain Mungkin Disini Ibu Rianti Yang Sempat Saja Makan Sup Bareng Bersama Sikus Di Dimana Si Ibu Rianti Merasakan Getaran Getaran Yang Memang Sangat Begitu Dahsyat Karena Ia pun Merasakan Kalau Selama Ini Kedekatannya Bersama Suci Bagaikan Kedekatannya Bersama Rindu Karena Ibu Rianti Juga Sempat Disitu Membayangkan Kalau Dirinya Sempat Membayangkan Kedekatannya Bersama Rindu Atas Pelukan Dari Si Rindu Ini Guys Namun Sepertinya Kejadian Di episode Mendatang Akan Sangat Begitu Mengejutkan Sekali Karena Nampaknya Si Nensi Disini Akan Segera Terbongkar Rahasia Jahatnya Tersebut Karena Kita Pun Semua Selalu Dibikin Penasaran Dengan Alur Dan Kisah Ceritanya Dan Kita Tunggu Saja Guys Kelanjutan Ceritanya Nanti Sore Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Video Bergabung Dan Menemukan Channel Ini Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Terima 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 Terima